4 sikap yang menyebabkan seseorang menjadi sakit Yang pertama adalah pola pikir Bagaimana diri kita menjadi orang yang sehat ketika pola pikirnya ya sehat Tidak menghina orang, tidak mengejek orang, tidak merendahkan orang Dan tidak berpikir yang negatif, dia selalu berpikir yang positif Ini yang pertama, yang kedua yang menyebabkan seseorang menjadi sakit adalah pola sikap Pola sikap hidup, sikapnya selalu menjadi orang yang masa bodoh Sikapnya menjadi orang yang selalu ingin dihormati saja dan tidak menghormati orang lain Ini menyebabkan seseorang menjadi sakit Yang ketiga adalah pola makan Sebaiknya pola makan kan 4 sehat 5 sempurna Tetapi dia pola makan yang tidak seimbang Pola makan yang hanya itu, itu saja Nah menyebabkan seseorang menjadi sakit Yang terakhir, kenapa orang menjadi sakit? Karena kebanyakan pola Kebanyakan pola Maka ketika orang kebanyakan pola Oke, oke apa nih boleh katakan Banyak, banyak, banyak Lagu itu Banyak lagu hidupnya itu Maka disini menyebabkan dia menjadi orang yang sakit Nah dengan 4 hal ini Seseorang menjadi sakit karena pola pikir Pola sikap, pola makan Dan kebanyakan gaya Kebanyakan gaya Yang menyebabkan dia menjadi orang-orang yang Tidak memiliki kepribadian yang mulia Mudah-mudahan kita di golongan orang-orang yang selalu Menjalani hidup ini dengan pola pikir positif Gaya hidup yang selalu dinamis Dan yang keempat, pola makan yang seimbang Dan yang terakhir Jangan terlalu banyak gaya Yang menyebabkan diri kita menjadi orang-orang yang terbawa arus Yang tidak memiliki prinsip hidup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh